Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial Dodawa. Kali ini kita akan belajar cara cek stand mixer. Video ini bisa digunakan untuk stand mixer Dodawa yang berukuran 4 liter dan 5 liter. Untuk panduan yang lebih detail sesuai dengan kendala kalian, kalian bisa baca di deskripsi kami dulu ya. Nah, yang pertama-tama kalian bisa buka dulu tombolnya dengan cara dicongkel. Lalu kalian buka seluruh bautnya. Lalu setelah itu kalian bisa putar balikan mesinnya, dan buka semua bautnya. Di bawah mesin ini merupakan letak papan modul. Nah, untuk membuka kepala mixer kalian harus melepaskan baut yang tersembunyi ini. Ada di dua sisi kiri dan kanan. Pastikan mixer dalam keadaan terbuka. Setelah melepaskan dua baut yang tersembunyi, kalian juga harus melepaskan empat sisi baut ini untuk membuka kepala mixer. Setelah kalian membuka seluruh bautnya, barulah kalian bisa membuka kepala mixernya. Nah, disinilah letak karet, gear, rumah gear, dan juga dinamo. Umumnya jika karet anda putus, maka kalian akan tetap mendengar suara mesin, namun aksesoris mixernya tidak bergerak meskipun tombol sudah diputar. Pastikan karetnya masih utuh dan giginya tidak tergerus. Untuk melihat letak dinamo dan juga rumah gear atau box putih, kalian perlu membuka gear besar berwarna putih ini. Setelah itu, lepaskan baut di seluruh permukaan ini. Bautnya cukup banyak, jadi pastikan seluruh bautnya terlepas supaya kalian bisa mengangkat dinamo dan juga rumah dari gear. Sebagai pengetahuan kalian, ini adalah sensor otomatis. Sensor ini berfungsi untuk memastikan bahwa mesin hanya akan berjalan saat mixer sudah ditutup. Oleh sebab itu, mesin tidak akan berjalan jika mixer dalam keadaan terbuka. Nah, ini adalah dinamonya. Dan di bawah dinamo ini merupakan kipas. Jika kalian mendengar suara percikan saat mixer sedang berjalan atau saat putaran mixer mulai melemah, maka yang perlu kalian cek adalah dinamonya. Jika mixer kalian mesinnya nyala dan jalan, namun pergerakannya tidak stabil, maka yang perlu dicek adalah box putih ini atau rumah dari gear. Untuk mengeluarkan rumah box ini, kalian perlu membuka seluruh bautnya. dan juga membuka baut pada bagian bawah ini. Di sini kalian bisa cek apakah giginya masih utuh atau sudah tergerus. Semua gear besi ini bisa diangkat dan dipasangkan dengan mudah ya. Kalian juga bisa cek lahar pada bagian baut ini untuk pergerakan mixer yang kurang stabil. Jika semuanya tidak ada masalah, maka kalian bisa pasangkan dan menutupnya kembali. Pastikan semua baut terpasang dan tidak ada yang tertinggal. Kunci seluruh bautnya. Kalian boleh sedikit mengetuk untuk memasukkan gear besar ini. Jangan lupa pasangkan kembali ring kecil ini. gunakan tang untuk mengencangkan ring baut ini. Lalu beginilah cara untuk memasukkan karetnya kembali. Pastikan tutup mixer ini terpasang dengan pas. Pastikan mixer dalam keadaan tertutup saat kalian ingin memasangkan kembali kepala mixer. Sekian video pergantian spare part yang terdapat pada bagian atas mixer. Nah, untuk beberapa menit ke depan merupakan video cara pergantian modul yang posisinya berada di bagian bawah mixer. Modul atau papan hijau ini adalah tempat di mana semua kabel disambungkan. Jika mixer kalian mati total, maka umumnya permasalahan ada di papan hijau atau modul ini. Untuk menggantikan modul ini, maka kalian harus melepaskan semua kabel-kabelnya. Pertama-tama, lepaskan tombol bulat ini. Sebelum kalian melepaskannya, jangan lupa untuk difoto terlebih dahulu supaya kalian ingat letak kabel-kabel ini. Kalian dapat memutarbalikan papan modul untuk melepaskan kabel-kabelnya. Cara melepaskannya, kalian dapat menggunakan solder dan juga sedotan timah. Saat solder sudah melelehkan timahnya, kalian bisa sedot dengan menggunakan sedotan timah ini. Terima kasih telah menonton! Pertama-tama, pastikan ada lima kabel. Satu kabel putih dari sensor, dua kabel hitam dari dinamo, dan dua kabel berwarna hitam dan merah untuk kabel sweet. Untuk kabel dinamo yang berwarna hitam ini, masuk ke dalam lubang M1 atau M2. untuk kabel sweet berwarna hitam dan merah ini, masuk ke dalam lubang K1 dan K2. Setelah kalian masukkan ke empat kabel ini, kalian bisa ambil tutup kaki bawah mixer. Di situ ada dua kabel yang terpasang, yaitu kabel berwarna biru dan berwarna coklat. Kedua kabel tersebut masuk ke dalam lubang AC. Setelah itu, kalian bisa putar balikan papan modulnya. Lalu gunakan timah dan solder untuk menyambungkan kembali semua kabel-kabelnya. pastikan timah yang meleleh memenuhi lubang tersebut. Setelah semua kabel tersambungkan, pasangkan kabel sensor berwarna putih ini ke dalam lubang CON1. dan pasangkan kabel tombol pada CON4. kencangkan dengan menggunakan tang. cukup ditekan untuk memasangkan kembali tombolnya. Jangan lupa pasangkan kembali dua baut yang tersembunyi ini. Setelah selesai, kalian bisa menutup kembali mixernya dan memasangkan semua bautnya. Jika ada yang membingungkan, kalian bisa membaca deskripsi di bawah video ini ataupun menghubungi customer service Dodawa. Semoga videonya membantu ya.